Intro Kembali lagi bersama saya Vera Agustina di program Oksesi, obrolan seru sambil serap ilmu. Seperti yang sudah kita ketahui nih, gaya hidup sehat saat ini bakalan menjadi tren dan diminati oleh masyarakat Indonesia. Selain olahraga, kebiasaan mengkonsumsi makanan dan minuman sehat pun sudah semakin dilirik untuk menjaga kesehatan bahkan untuk menurunkan berat badan. Dengan adanya tren ini gak heran kalau pada akhirnya banyak bermunculan produk healthy juice, minuman kesehatan dengan rasa yang menarik dari buah-buahan dan sayuran. Kalau kamu orang yang konsen dengan kesehatan, di tengah-tengah kita sudah ada narasumber yang akan membahas tentang seputar healthy juice, membagikan tips cara memilih buah dan sayuran dengan tepat dan dengan baik. Kita panggirkan saja Grace Lumenta. Halo pemirsa obsesi. Halo Kak Vera, apa kabar? Halo Kak Grace. Kan tadi saya sudah bagikan ke pemirsa obsesi nih Kak Grace ya tentang healthy juice. Nah saya juga biung nih, biasanya kan yang dibuat juice itu buah ya. Benar. Tapi sekarang sudah ada sayur, sudah ada buah dicampur dan katanya rasanya enak. Wah kalau saya sih benar-benar gak kebayang Kak Grace bisa kasih gak apa tuh healthy juice buat pemirsa obsesi. Oke, kalau dari versinya Grace Organic, healthy juice ini kandungannya gak cuma buah, tapi ada campuran sayurnya. Spesialnya kita justru di sayurnya. Kenapa? Kalau juice buah di luaran banyak ya Kak Vera ya? Di pinggir jalan mau di mall semua banyak. Tapi kalau juice sayur masih sedikit yang minum. Jadi Grace Organic bikin campurannya sayur dan buah, ada beberapa macam. Kami itu punya 12 macam. Oh 12 macam. Tapi ini yang dibawa ke sini hanya beberapa aja. Beberapa aja. Dan satu yang kita bahas yang hari ini, nah itu basicnya adalah brokoli. Kalau Kak Vera coba, ini kan udah ada brokoli di sini. Boleh dicipin dulu Kak. Eh ini kok ini masih mentah? Biasanya brokoli diapain? Dibuat jadi sayur, direbus. Oke, pernah bikin pakai salad jadi yang mentah gitu? Enggak, gak pernah. Soalnya gak doyan. Gak doyan, betul banget. Oke, jadi juice-nya kami semua itu bahannya mentah, gak ada yang dimasak dulu Kak. Oke, jadi itu spesialnya ya healthy juice ini. Terus kenapa brokoli dan apa ini? Ini apa? Sawi hijau. Biasa kita temuin di bakso, ada sawi hijau. Nah, ini kita campur untuk apa? Pertama, supaya rasanya jelas enak dulu. Karena kalau orang makan sayur, anak-anak terutama itu banyak banget. Benar banget. Kalau udah anak-anak gak suka, biasanya sampai gede susah makan sayurnya. Nah, kita usahakan campurannya ada buahnya, ada sayurnya, supaya rasanya enak. Anak-anak sampai orang tua sekalipun doyan makan. Jadi kalau mau sehat, itu bisa enak. Gitu, kita tagline-nya. Slogannya gitu. Slogannya, betul banget. Brokoli dicampurin sama sawi. Iya, sama nanas. Kita pakenya nanas yang matang, jadi bukan nanas muda. Oh, jadi kalau nanas harus manis? Betul. Kalau nanas yang muda kan dikhawatirkan untuk ibu hamil ya. Oh iya, gak boleh. Yang untuk trimester pertama bisa kurang baik. Kurang baik, betul sekali. Jadi pilihnya nanas yang matang, yang manis. Kemudian ada apel. Apel. Apelnya boleh, apa aja sih? Apa aja yang merah juga boleh ya. Boleh. Ini kan soalnya apelnya apel ijo. Ini kita pakenya apel malang. Bisa apel Fuji, apel apapun. Mau harga berapapun oke. Kalau bikin sendiri di rumah kan bebas ya, Kak. Terus ada pisang. Ini pisangnya saya pakenya pisang jenis pisang siam. Itu di Jawa Barat banyak banget. Nah, kita kebetulan ambil ini contohnya di Jawa Barat yang banyak. Sehingga bisa kalau bunda-bunda, kakak-kakak di rumah itu mau bikin sendiri. Bisa dengan... Gampang dicari ya. Jadi semuanya. Dan juga harganya relatif lebih murah. Nah, itu kan yang bisa kita lakukan sendiri di rumah. Sendiri di rumah, betul. Apalagi di tengah pandemi kayak gini. Perlu banget yang kayak gini buat menaikan imun booster. Benar. Bahasa kekiniannya nih, Kak Grace. Imun booster. Kesehatan tubuh masing-masing. Emang ini juga bisa menurunkan berat badan buat program diet? Oh, bisa. Oh, bisa. Disertai puasa, Kak. Oh, oke. Iya, benar disertai puasa. Iya. Kurangi karbohidrat. Itu PR-nya. Karena zaman sekarang ada jajanan manis-manis. Itu yang bulat-bulat hitam-hitam, Kak. Oh, iya. Benar-benar. Boba itu ya. Boba, iya. Itu banyak banget. Tapi kalau misalnya teman-teman customer atau kami kan ada di Solo, ada di Jakarta, dan di Bandung. Tapi bisa kirim ke kota-kota lain tuh biasanya mereka pesennya ada yang minta detox. Oh, detox itu untuk? Jadi pesen jusnya dalam porsi yang gede, seliteran. Ini kan saya bawa yang contohnya setengah liter. Yang kecil ya, 500 miliar. Terus ketika mereka yang satu liter, itu mereka biasanya puasa tiga hari. Gak makan nasi misalnya. Diminum jusnya atau buah aja. Buah aja. Nah, itu bisa turun misalnya dua kilo. Kan seneng cewek. Iya, betul banget ya. Terus nih, Kak Gres bisa ceritain gak awalnya bikin jus ini apa namanya nih? Kalau itu ada... Organik ya, maksudnya nama usahanya Kak Gres, nanti saya bakal taruh Instagramnya di bawah. Kalian yang bisa pesen. Nah, Kak Gres bisa ceritain dari awal gak? Kenapa bikin jus ini? Awalnya dulu memang orang tua saya bergerak di pertanian, di sayur organik. Nanam sendiri, pakai tanah, bukan yang hidroponik. Kemudian awal-awal itu nanamnya cuma yang gampang. Misalnya sawi, sawi sendok, pak coy, terus kangkung. Itu cepet tunggu juga, aku pernah belajar. Udah lumayan tau ya, Kak. Itu kan sebulan panen tuh. Iya, sebulan panen. Nah, karena variasi kita terbatas, jadi kita mau jualan ke customer-nya kan customer-nya yang bosen. Iya, itu terus ya. Akhirnya kita cari cara tuh, hasil panennya ada sisa. Kita cari cara, gimana nih caranya supaya gak buang barang, gak buang sayur. Gak buang sayur, betul. Cari, papi saya cari di buku, ada volunteer di Amerika yang usianya udah 70-an ke atas suami istri. Tapi mereka itu gak pernah namanya patah tulang. Kalau volunteer itu kan naik gunung, nolongin bencana. Iya bener-bener. Itu kan aktivitas fisiknya. Harus kuat. Betul. Dan kalau udah usia tua, biasanya rawan. Rawan, betul. Mereka ternyata rahasianya apa? Minum jus sayur, terutama yang sawi hijau ini. Dan yang, bukan. Satu lagi yang kale atau kailan. Oh iya kale, aku tau. Nah, kalau yang kailan atau kale itu kan kalsiumnya tinggi. Jadi bagus untuk tulang. Oh jadi ceritanya begitu awalnya. Terinspirasi dari itu ya volunteer yang di Amerika ya. Mereka udah umur berapa gak sakit-sakit. Betul. Sama supaya gak buang sayurnya ini. Makanya diolah jadi jus. Wah. Pemirsa obsesi. Kalau kalian yang gak suka makan sayur, hari-hari ini sekarang yuk kita sama-sama tren hidup sehat. Makan sayur, makan buah. Dan juga itu sangat bisa meningkatkan imun buster serta kalsium. Ini udah ada contohnya tadi yang saya juga dengernya sangat menakjubkan ya volunteer yang sudah cukup tua. Tapi dia bener-bener tulangnya gak kropos. Masih bisa bekerja bahkan sampai umurnya yang udah lanjut usia. Wah luar biasa manfaat. Sayur-sayuran ini ya Kak Gres ya. Betul. Nah denger-dengar nih Kak Gres. Selain Kak Gres bikin jus, Kak Gres juga bikin susu dan jamu homemade. Kalau seperti itu ide dan resepnya hasil mencoba sendiri atau dari internet? Oke. Kalau susu, aku rala sedikit susunya kita susu almon. Oh susu almon lah. Jadi bukan susu sop mi. Bagus dong ya buat ini ibu hamil juga. Iya bener lah. Kalau ibu hamil langsung nyaut ya. Ya kalau susu almon, bunda-bunda dan kakak-kakak pemirsa obsesi di rumah juga bisa bikin sendiri. Bikin sendiri. Kalau sekarang kan jamannya Youtube, Instagram bisa cari resep sendiri. Kalau kami buatnya susu almon terus ada jamu. Nah ini yang kita bawa. Kalau susu almon karena raw jadi mentah juga tuh kak. Kayak jus. Jus. Gak bisa tahan terlalu lama. Jadi aku bawanya jus sama yang jamu. Jamu. Jamu kan udah direbus tuh tanah. Jadi bisa tahan cukup lama. Setiap hari Kak Gres konsumsi pasti? Ya otomatis. Kalau waktu pas bikin sekalian minum gitu. Tadi Kak Vera sempat tanya idenya dari mana gitu ya. Biasanya itu munculnya dari customer malahan. Eh ada ini gak? Ada ini. Oh jadi mereka yang nanya ya awalnya ada ini gak? Kalau sudah ada pertanyaan seperti itu artinya ada kebutuhan kan kak? Berarti kita harus langsung bikin nih. Betul. Terus dites ke pasar kalau ternyata laku berarti diterusin. Kalau gak laku minum sendiri. Minum sendiri. Berarti lumayan ya apa bisnisnya lancar. Kalau misalnya pemirsa obsesi di rumah. Belum mulai bisnis tapi mau hidup sehat sendiri. Bisa sih bikin seperti ini. Tapi seperti yang tadi kita obrolin sama Kak Vera. Bisa juga untuk jadi bisnis. Nah campurannya kan mudah nih. Tadi sudah disebutkan di awal. Campuran buah-buahan dan sayuran. Nanti bisa dicari resepnya. Dan juga banyak sih di internet emang buah-buahan. Nah itu tinggal dicontek ya kan. Betul banget. Nah sekarang coba kita langsung bikin aja nih Kak Grace. Apa pertama yang Kak Grace mau bikin jusnya? Kalau ini saya praktekin yang nomor lima ya. Tuh apa nih? Tadi Kak Vera udah saya kasih brokoli yang mentah tapi gak mau. Brokoli, apple, pineapple. Waduh. Oke sebelum kita bikin saya mau minta Kak Vera icipin dong yang nomor lima. Nomor lima oke saya langsung icip ya Grace Organic. Boleh dituang sedikit. Ini dikocok kan bener kan Kak Grace? Iya biar nambut. Ini real tanpa rekayasa. Terus juga gak ada campuran gula dan lain-lain lagi. Kak Vera juga belum pernah nyobain. Belum pernah nyobain bener. Belum pernah nyobain baru bertemu narasumber. Ini bukan endorse. Enak ya? Bener pemirsa obtesi. Jadi gimana? Saya gak ngerasa sayur brokoli yang mentah ini gak terlalu kerasa. Serem gak Kak? Enggak, gak serem. Oke. Gak serem gitu. Dan sayurnya juga gak kerasa banget. Bener-bener ini rasanya kayak nanas. Oh ada nanasnya. Ada nanasnya. Oh padahal gak ada pengandungannya maaf ya. Ada, ada. Ada bener ya? Oh iya, iya, iya. Dibuat bumbu sih ya. Manis gitu. Jadi tidak terlalu banyak. Dan nasnya untuk bumbu aja. Bener Kak Gresik. Jadi gak kerasa brokolinya. Gak kerasa. Jadi kalau misalnya gak suka sayur. Ini enak banget gitu. Gak kerasa ada kandungan sayur di dalamnya padahal ini sehat. Jadi kalau misalnya pemirsa obsesi di rumah. Punya blender apapun. Itu bisa dipakai Kak. Gak melulu harus beli yang mahal. Atau yang lagi viral. Atau blender yang apa tuh yang bagus tuh yang juicer. Gak perlu. Ya juicer. Kalau juicer udah langsung keluar sarinya kan. Ampasnya ya bener. Dipisahin sehari sama ampasnya. Itu lebih praktis lagi untuk yang sekarang. Tapi kalau kita disini boleh pakai blender apa aja. Sebenarnya ngejuice tuh gak kayak masak. Harus ada urut-urutannya. Oh jadi buahnya apa aja lah masukin aja ya. Masukin aja. Terus brokolinya. Tadi kan kalau milih brokoli juga yang gak uletan ya Kak. Iya betul banget. Kalau ngilangin uletnya. Ini gue nih Pak. Eh Pak. Coy. Sawi hijau. Ini sawi hijau. Kalau brokoli biar uletnya keluar. Dikasih. Dicuci pakai air garam dulu Kak. Iya. Oh. Jadi sebelum dia di blender. Cuci dulu pakai air garam. Itu bisa mengeluarkan uletnya ya. Kalau ada uletnya. Sebenarnya kalau sayur ada uletnya itu. Tanda dia alami. Organik. Justru kalau sayur tidak ada uletnya. Itu harus kita pertanyakan. Pakai pupuk atau pesticida apa. Atau pakai pesticida ya. Nah kalau pemirsa obsesi di rumah. Bisa pakai juicer yang tadi disebutkan. Terus kasih. Kalau juicer yang cold press itu gak pakai air ya Kak. Oh kalau langsung buahnya kan ini benar. Benar. Kalau ini karena kita seperti blender biasa. Itu pakenya air. Airnya cuma buat muter aja. Jadi gak terlalu banyak ya. Ini karena saya diminta untuk praktek. Baiklah kita praktek bersama. Iya nih saya penasaran ya. Soalnya ini enak. Oke. Jadi ini yang nomor lima. Oh. Nah Kak Vera. Jadi kalau blender. Dengan blender apapun tuh. Bisa aja. Dan sebaiknya tidak lama-lama. Kayak tadi ya cepat banget ya. Maksimal 15 detik aja di dalam blendernya. Supaya tidak merusak nutrisi yang ada di sayur atau di buahnya ini. Nanti kalau sudah di blender selesai. Setelah dari sini ya. Kalau misalnya buahnya itu ada bijinya. Bisa disaring. Oh disaring. Terus baru dihidangkan. Mau di gelas atau di botol. Kemudian simpan di kulkas. Bisa tahan dua hari. Oh dua hari aja. Betul. Kalau di luar kulkas. Nggak sampai sehari. Nggak sampai sehari. Langsung-langsung dihabisin lah ya. Betul. Karena kan dia semuanya raw atau mentah ya. Nah kalau misalnya tidak ada bijinya seperti ini. Ini tadi kan buah-buahnya tidak ada biji. Tidak ada bijinya. Boleh langsung diminum. Jadi justru memasukkan serat ke tubuh kita. Karena usus kita di dalam tubuh itu kan berliku-liku di dalam nih. Nggak kelihatan. Yang bisa bersihin apa? Cuman serat dari buah dan sayur. Wah ilmunya sangat-sangat membantu sekali nih Kak Gres. Nah terus saya mau bertanya nih Kak Gres. Bisnis Kak Gres ini udah berjalan berapa lama ya? Baru kah atau? Udah dari 2010 sih. Oh 2010 udah cukup lama ya? Udah 11 tahun. Nah caranya Kak Gres itu mempromosikan bisnis Kak Gres itu dulu bagaimana? Apalagi zaman 2010 kan gak ada Instagram. Gak ada secanggih sosial media sekarang gitu ya. Zaman dulu sih pakenya pake BB. Oh Blackberry. Jadi kirim broadcast ke customer-customer gitu. Ada yang mau pesanan masuk kita antar. Kita kirim. Zaman dulu belum ada ojol juga Kak. Iya belum ada. Oh jadi antar sendiri? Iya bener banget. Sekarang enak sekali. Kalau kita mau pesen jus, mau pesen apa kan tinggal klik-klik-klik sampai. Oh berarti dari zaman media itu belum canggih seperti sekarang ya Kak Gres udah mempromosikan, broadcast, segala macem. Udah bener-bener dari nol lah gitu. Dan juga antar sendiri. Iya. Dan berarti dulu zamannya sistem PO lah ya? Kalau ada orang pesen baru Kak Gres bikin. Dan itu bisa juga dilakukan oleh pemirsa obsesi di rumah. Kalau misalnya mau bikin usaha minuman atau makanan sehat bisa pake PO dulu supaya semua bahannya tidak ada yang terbual. Betul sekali. Wah pemirsa obsesi episode kali ini bener-bener sangat menyerap ilmu. Saya juga baru tau kayak tadi ngeblender harus 15 detik. Kalau enggak nanti nutrisinya kebuang. Wah sangat-sangat episode yang membuat ilmu kita menjadi ini lagi ya Kak Gres ya. Nambah ilmu ya. Nambah ilmu bener banget. Nah buat pemirsa obsesi yang tadi enggak suka buah, enggak suka sayur. Ini boleh banget dicoba apalagi buah-buahannya ini mudah didapat dimanapun di pasar soal lain maupun di pasar tradisional. Dan juga harganya murah banget. Bisa dimakan atau diminum dari yang usianya masih kecil, anak-anak sampai paling tua sekalipun kakek nenek itu bisa. Kalau yang giginya udah enggak kuat makan sayur. Sangat-sangat ini banget ya tips dan triknya. Jadi kalau sehat itu bisa murah dan sehat bisa enak. Wah slogan kita hari ini sehat bisa murah dan sehat bisa enak. Nah Kak Gres boleh kasihkah satu dua kata ke pemirsa obsesi untuk ke depannya untuk healthy juice. Jadi kalau pemirsa obsesi di rumah mau praktek sendiri bahan-bahannya tadi kita sudah sharingkan. Bisa dengan mudah didapat dan bisa diganti dengan yang lain. Kalau sayurnya enggak suka atau terlalu mahal atau persediaan lagi kosong bisa pakai sayur yang lain. Misalnya sawi hijau tadi bisa, sawi hijau aja bisa enggak usah dicampur brokoli. Terus kemudian ada bisa pakai daun kailan atau kale itu gampang didapat. Selada sekalipun itu bisa masuk juga. Atau yang baru hit sekarang itu kan batang seleri itu Kak. Nah itu juga bisa dibikin juice. Jadi kalau pemirsa obsesi di rumah pengen tahu apa aja yang bisa dibikin juice tinggal buka handphonenya cari manfaat sayur apa. Betul banget. Wah terima kasih ya Kak Gres untuk waktunya hari ini. Terima kasih kembali. Jangan lupa pemirsa obsesi like, comment, and subscribe YouTube Asia Zara dan juga program obsesi. Sama-sama kita bilang Kak Gres obsesi obrolan seru stabil serap ilmu. Daaah!